Bagaimana mengetahui ketangguhan kapal selam Alugoro 405? Menurut rilis yang dikirimkan oleh Kepala Humas PT. PAL Indonesia, Utario Esna Putra, kapal selam Alugoro 405 telah melalui berbagai proses pengujian, seperti Harbor of Seppton Pass. Sebanyak 53 item, kapal Alugoro 405 dirancang dan dibangun di fasilitas kapal selam melek PT. PAL. Dalam pengerjaan di Unsection, para teknisi PT. PAL berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan predikat Zero Defect, artinya tanpa kesalahan. Sementara penaman kapal selam Alugoro 405, terinspirasi ketika fase peluncuran atau launching bisel elektrik submarine U-209 yang kemudian diberi nama Alugoro. Berdasarkan kisah pewayangan, Alugoro merupakan salah satu sendiata berbentuk gadah yang dimiliki oleh Prabu Baladewa. Sendiata Alugoro milik Baladewa adalah hadiah dari Batara Brahma, guru Baladewa yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Sendiata itu diberikan sebagai tanda kelulusan Baladewa menuntut ilmu. Sendiata memiliki kekuatan pemusnah yang sangat dasyat, karena Alugoro berbentuk gadah dengan kedua ujung yang runcing. Sekretaris perusahaan PT. PAL Indonesia, Rariya Budiharta menjelaskan komberian nama Alugoro dengan harapan dan penuh keyakinan. Kapal selam Alugoro 405 mampu melapsanakan tugas dan fungsinya sebagai sendiata yang memiliki daya hancur yang besar. Ia yakin kapal selam buatan PT. PAL itu tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Kapal selam ini mampu melaju dengan jangkauan 10.000 mil laut dan 19.000 km dengan 40 kru. Sementara, remampuan jelajah selama 50 hari dan usia kapal ini mencapai 30 tahun. Kapal selam buatan PT. PAL ini telah diuji secara tactical diving deep dan mampu menilam 310,8 meter di perairan utara Pulau Bali. TDD merupakan tes kedalaman taktis bagi sebuah kapal selam di kedalaman di bawah layar laut yang sulit dideteksi kapal dari permukaan air. Menurut Kepala Divisi Kapal Selam PT. PAL Indonesia, Satrio Bintoro, kapal selam perlu melalui tahapan TDD sebagai uji kekedapan kapal. Kapal selam Alugoro 405 mampu mempertahankan kekedapan dalam kedalaman 300 meter dengan tekanan lingkungan pada kedalaman tersebut sebesar 30 bar. Proses pembuatan kapal selam berlangsung dalam dua tahap yaitu pengerjaan part assembling dan join assembling, seperti pekerjaan menggabungkan beragam pipa, elektronika, dan bahkan alat sonor. TNI Angkatan Laut RI memiliki tiga kapal selam yakni Alugoro 405 dibuat di galangan PT. PAL, sedangkan kapal selam Nagapasa 403 dan Arda D. Dali 404 diproduksi di Korea Selatan. Ketidia kapal selam itu memiliki teknologi canggih yang berguna untuk mengatasi keperangan di bawah permukaan air laut. Pengembangan kapal selam Alugoro 405 mendapat dukungan tambahan, penyertaan mondau negara sebesar 1,5 triliun. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengharapkan ke depan dalam 5 tahun PT. PAL mampu memproduksi kapal selam sendiri, mulai dari desain hingga produksi. Modernisasi alat utama sistem senjata TNI adalah dalam rangka penguatan pertahanan nasional di tengah kondisi geopolitik saat ini yang tidak pasti. Menteri Prabowo Subianto menyampaikan, bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih mencindai kemerdekaan. Pemerintah pertahanan berupaya memenuhi kebutuhan alusista TNI melalui kerjasama industri dalam negeri nasional. MM Industri, media penyebar informasi teknologi dan permesinan untuk meningkatkan kualitas hidup kita.